Kalau saya perhatikan kan kita Terakhir saya serupai itu kan bulan Maret sama bulan Juli ya Itu serupai Maret itu tetap muka Kemudian serupai bulan Juli itu by PON Itu terkait dengan lembaga negara yang paling dipercaya oleh publik Nah pada bulan Juli itu Memang citra DPR itu sebetulnya agak lebih baik saya lihat ya Jadi pertama tetap bulan Juli Kalau kita tanya daftar lembaga negara yang paling dipercaya oleh publik Itu presiden tetap di nomor 1 ya 29,8% Kemudian tentara Indonesia TNI 21,8% Kemudian komisi pemberantasan korupsi 12,8% Nah uniknya DPR itu angkanya sudah cukup bagus 11% gitu yang dipercaya oleh publik Nah walaupun memang berbeda juga dengan angka di bulan Maret Bulan Maret itu Maaf bulan Ya bulan Maret Halo 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 Diserupai tatap muka itu DPR itu nomor 2 terakhir Setelah terakhir Yang paling terakhir tetap partai politik Kemudian DPR 65,4% Nah ini angka-angka ini Sebetulnya Bagaimana dengan level confidence terhadap institusi DPR kepercayaannya Trust buildingnya Itu sangat percaya itu 5,9% Percaya 59,5% Tidak percaya 25,6% Sangat tidak percaya 3,2% Undecided quartersnya itu 5,8% Nah kalau bicara tentang data Tentu saya bicara tentang data Supaya punya tidak asumsi, persepsi Tapi based on data Dari data Poxpol ini menunjukkan Trend kepercayaan publik pada DPR itu justru ada kenaikan Dari data yang terakhir Nah artinya bagaimana ini dikomunikasikan dengan baik Yang pertama begini Kalau memang tidak ada fasilitas itu untuk DPR Itu harus di clearkan ke publik Bahwa tidak ada, tidak benar Tapi kalau memang itu benar Jangan ditutup-tutupi juga Dengan berkilat Dengan alasan Bukan untuk DPR Bisa justru blunder ya Jangan ada justru di antara kita Kalau memang ada Udah terbuka aja Jujur aja Tapi kalau memang tidak ada Harus clearkan Sosialisasikan ke publik Bahwa wacana ini tidak benar Ini menyesatkan Dan ini akan Tentu saja mengganggu kinerja Atau trust building Dari DPR sendiri Itu yang pertama Kalau penjelasan Bang Habib tadi Bahwa ini masih wacana Bagaimana Bang Pagli? Ini yang menjadi masalah bising di ruang publik Ya Bang Olana ya Sesuatu yang belum terjadi Tapi bisingnya luar biasa Nah kalau memang ini Belum hanya wacana Ini kan sama aja Dengan testing the water kan Sama aja dengan ini Istilahnya cek ombak ini Melihat respon opini publik Nah kalau misalnya Tekanan publik tinggi Maka DPR bilang Enggak jadi Patal Tapi kalau tekanan publiknya Santai-santai Enjoy-enjoy Yang happy-happy aja Masyarakatnya Maka kebijakan ini Tetap jalan Nah ini yang saya pikir Enggak boleh Mempermainkan Kebijakan-kebijakan Yang cek ombak itu Subur ayam Kalau diaduk-aduk Jadi cair Serius Diaduk kayaknya Yang ini Yang ini Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan Perkayu ini Dihentikan Sub indo by broth3rmax